Ya, jadi harus bisa jalan berbarengan lah. Trend dan inovasi itu harus bisa jalan berbarengan. Halo. Hai. Balik lagi nih sama kita berdua. Kali ini kita mau ngomongin sesuatu yang ringan-ringan aja ya, Mas Wil. Lebih ke sharing-sharing aja sih. Dibanding dari... Beberapa konten sebelumnya. Ya, yang lebih kepada tips ya. Dan lebih kepada apa ya. Formulasi juga. Formulasi juga. Nah, kita sekarang mau ngebahas nih soal trend-trend skincare gitu. Jadi yang kayaknya selalu berubah-ubah. Selalu ada update terbaru. Dan bermanfaat buat kita untuk lebih tahu gimana kita harus menggunakan produk dan lain-lain. Tapi juga kadang bikin bingung juga sih, Mas Wil. Nah, ini kalau dari Mas Wil nih melihat skincare trend tuh gimana sih? Kalau dari sisi haum ya, secara haum. Kita melihat dari trend skincare. Jadi kalau memang kita itu memang lebih fokus ke bahan aktif dan permasalahan kulitnya itu apa. Oke. Jadi kalau misalnya dari range skincare haum, itu kita memang baru 12. Jadi memang kita lebih mengutamakan fokusnya dulu nih yang kita tuju. Setidaknya bahan aktif yang kita gunakan nih, setidaknya bisa menjawab lah satu permasalahan kulit. Karena kan nggak bisa nih satu bahan aktif menjawab seluruh permasalahan kulit kan nggak bisa. Jadi kayak misalnya kita retinol, yaudah kita pure pakai retinol. Misalnya jerawat, ya kita pakai sih salisilic acid. Selebihnya sih kalau dibilang kita mencoba adapt dengan trend skincare, sebenarnya kalau gue lebih mengutamakan sih sisi inovasi produk sih sebenarnya. Jadi nggak melulu setiap trend baru, kita harus kita ikutin ya. Tapi kita melihat juga nih manfaatnya sebenarnya seperti apa. Betul manfaatnya seperti apa. Karena ada juga istilah skincare paradox. Jadi itu kayak jebakan, ya ironi lah maksudnya. Demi gaya hidup, ingin mencapai kulit yang sempurna. Tapi malah yang didapetinnya itu sebaliknya. Oh gitu. Jadi kayak misalnya dia melihat skincare paradox ini lebih ke ingredient hype. Oke, jadi apa aja diikutin gitu ya. Apa aja diikutin. Persentase mania. Terus ya bisa dibilang kayak yang 10 layer skincare. Step skincare ya. Itu kan lebih banyak juga kan. Sebenarnya ya nggak salah. Tapi mungkin belum tentu cocok untuk semua orang. Betul, betul. Malah kita dapetin sebaliknya gitu loh. Apa lebih worse kah atau lebih. Ya begitulah sebaliknya. Kita pengen sempurna kulitnya. Tapi malah yang didapatkan sebaliknya. Oke. Kalau kita mau sharing-sharing nih Mas Phil. Selain sebagai pekerja dalam industri skincare ini secara langsung. Kita juga sebenarnya pengguna ya kan. Bahkan sebelum. Mas Phil nih kita haum udah sekitar berapa tahun nih? 2018. Sebelum itu kan kita pengguna. Biasa ya gitu. Nah itu Mas Phil pernah nggak tuh kemakan-makan skincare trend yang sebelum-sebelumnya. Kalau dari sisi gue sih memang apa yang pengen gue tuju sih. Masalah kulitnya tuh seperti apa. Kalau berangkat dari experience. Haum kan lebih ke experience personal kan. Jadi dulu itu gue pengen nemuin brewok. Gue pakai produk yang di luaran. Nggak works. Dan ada juga yang jadi iritasi. Berarti yang pengen gue cari itu adalah kira-kira ini bahan aktif apa nih yang bisa menjawab permasalahan kulit gue. Tanpa dengan potensi iritasi tadi. Betul. Dan kalau memang lagi jerawatan gue carinya juga apa nih. Kan semuanya kan sekarang serba open ya. Orang bisa lebih tahu fungsi bahan aktif ini seperti apa. Dan kontradiksinya dengan produk lainnya itu seperti apa gitu loh. Jadi lebih bisa lah kita kenalin wajah kulit. Ya boleh juga trend skincare diikutin. Mungkin karena pengetahuan, teknologi itu kan berkembang terus kan. Iya berkembang terus. Nggak menutup hanya ini aja semuanya kan ada perkembangan. Ya sebenarnya boleh aja diikutin. Tapi itu dia. Lu harus bisa tahu lah paling nggak tujuan utama alunya itu apa gitu. Jangan sampai bikin kantong bolong juga. Iya bener-bener. Produk ini kita ngikutin. Produk ini ngikutin ya bikin kantong bolong. Ya kalau hasilnya sepadan dengan apa yang lo achieve dari wajah lo ya it's okay. Tapi kalau malah sebaliknya itu sih yang rada dilema ya. Nah sebenarnya aku kepo gini sih. Kalau experience cewe sama cowok kan untuk skincare juga pasti beda ya Mas Phil ya. Kalau di pasaran ini kita masih sering lihat produk yang memang dipasarkan untuk cewe dan cowok gitu. Nah itu Mas Phil pernah nggak sih menggunakan produk-produk yang memang labelnya untuk cowok gitu. Karena yang kalau setahu aku nih kalau lihat dari pasarannya aja kan biasanya produk cowok tuh yang official wash. Harusnya tuh yang pakai mentol, yang apa, yang gitu-gitu tuh pernah ngikutin nggak Mas? Justru gue tahu skincare itu ya dari istri gue juga kan. Jadi awalnya gue pakai produk dia, dia pakai apa, sabun cuci apa ya gue ikutin gue pakai gitu. Tapi kalau terkait kayak mentol atau salah satu bahan aktif ya gue juga gunain juga sebenarnya. Tapi kan lihat juga nih dengan seiring usia nambah kan kebutuhannya beda-beda nih. Kalau gue pakai mentol gue ngerasa kering. Beda dulu dengan waktu jaman gue SMA atau SMA-SMP abis main bola. Suci muka ya kan. Dingin, seger, enak. Karena mungkin ya beda lah elastisitas kulitnya kan juga beda juga. Kalau sekarang gue pakai mentol sih. Ya tergantung sih kadar persentrasi mentolnya ya. Mungkin dulu kita mikirnya ya kalau kulitnya keset, kering gitu bersih ya. Bersih tapi sebenarnya itu ya makin kering ya. Ini nih wanita biasanya lebih banyak yang melihat referensi di mana-mana. Nah lu ngeliatnya tuh gimana. Apalagi kita 4 tahun, 3 tahun ini kan banyak banget produk ya. Skincare tuh lagi ini banget ya. Bagusnya sih lokal jadi berkembang banget. Wanita nih biasanya gimana. Karena kan banyak banget informasi di internet apa lu follow. Influencer. Influencer semuanya banyak banget semuanya mereview. Skincare yang dia pakai. Nah kalau dari lu nih gimana? Iya apalagi kalau buat cewek ya. Kayak kecantikan tuh sesuatu yang harus banget diperhatikan kan. Itu sesuatu yang penting banget lah penampilan. Tapi sekarang cowok juga loh. Cowok juga. Cuman memang kalau cewek tuh memang udah ditanemin dari kecil tuh seperti itu kan. Jadi kita lebih banyak pay attention untuk skincare trend ini nih mas Phil. Nah aku tuh ngikutin, lumayan ngikutin lah dari sebelum memang terjun ke dunia industri skincare ini. Aku ngikutin tuh dari jaman bikin-bikin clay mask tuh. Oh yang DIY? Iya DIY. Bikin sendiri di rumah itu. Terus tiba-tiba kulitnya jadi kering. Yang gitu-gitu udah trial and errornya udah banyak sih mas Phil gitu. Cuman memang pada akhirnya semakin terbuka juga informasi dan juga makin banyak juga produk-produk yang bisa dipilih gitu. Kita jadi bisa lebih mengenali kulit kita sendiri. Kebutuhannya apa jadi gak asal ikutin trend sebenernya gitu. Betul. Dan ditambah sekarang kan geliat produk skincare lokal ini kan banyak banget kan. Justru kalau dari sisi haumnya gue melihatnya bukan menjadi saling bersaing. Justru lebih melihat melengkapi dan akhirnya tuh yang tadinya gak tau jadi kayak edukasi semua dong. Karena setiap brand kan memiliki edukasi masing-masing. Jadi sebenernya ya untungnya sih dari sisi pengguna sekarang jadi lebih melek lah ya kan. Udah pinter-pinter banget ya. Udah pinter jadi bukan dari Korea aja bukan dari Thailand karena kan kalau dulu kita ngeliatnya skin care ya paling gak ya dari US atau Korea atau Thailand atau Jepang. Tapi sekarang bisa Indonesia itu menjadi salah satu oke juga skin care-nya gitu. Nah dari sekian banyak skin care trend nih ya mas Phil yang kira-kira pernah diikutin terus kayak eh ternyata bagus lagi terus diterusin gitu sampe sekarang. Itu apa mas? Kalau gue lebih dari sisi metode pemakaian ya. Jadi kalau memang ada salah satu bahan aktif yang sekiranya kenceng itu biasanya trendnya kan ada trend cara pemakaian yang tipe apa sih sandwich ya. Oh iya sandwich. Jadi yang awal di moisturizer dulu. Di moisturizer abis itu pake skin care yang bahan aktifnya tinggi yang rentan iritasi baru ditumpuk lagi pake moisturizer. Nah itu sih work sih kalau misalnya memang ada salah satu bahan aktif yang tinggi itu paling gue ya itu trend metode cara pakainya gitu. Itu double toning. Double toning. Iya kan? Lu pake toner yang pake hidrasi. Iya. Terus yang melembabkan oke aja kulit lu jadi lembab. Iya jadi lebih lembab ya. Double cleansing. Double cleansing. Iya kan? Lu lu mana ada? Iya. Lu pake cleansing oil dulu rata-rata cewek yang tuh bersihin makeup kan? Tapi sekarang cowok juga. Kalau kena polusi apa ya? Iya itu lumayan. Jadi kalau lu pake cleansing oil lumayan berasa banget bersihnya. Karena pada saat lu di luar lu pake cleansing oil itu kayaknya berasa kayak ada debu-debu kecil-kecil itu tuh ngangkat kan? Sebenarnya kalau double cleansing itu sebenarnya metode yang sebenarnya udah cukup lama tuh mas sebenarnya. Cuman mungkin emang dipopularkan dengan istilah double cleansing tuh sekarang-sekarang ini. Kayak mamaku tuh selalu pake double cleansing, pake original product yang mungkin kita nggak sebutin merknya ya. Tapi ada milk cleanser sama tonernya lah itu udah dua kombonya itu udah. Produk lokal ya? Produk lokal. Sebutin aja apa? Nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa produk lokal. Namanya Viva Milk Cleanser tuh. Pasti Mas Mil juga familiar kan ya? Familiar. Nah itu kan sebenarnya teknik double cleansing juga yang udah dilakuin dari zaman kapan dan produknya juga udah brandnya juga udah dari lama banget gitu. Dulu aku mikir sih kenapa sih mamaku tuh kok ribet banget ya sebelum cuci muka tuh harus dibersihin dulu segala macem. Ternyata? Ternyata manfaatnya baru aku rasain sekarang. Iya pake kapas kalau dulu. Nah kalau sekarang sih tekniknya aku gunain tapi dengan produk yang berbeda aja. Kayak gitu sih. Dan sebenarnya banyak juga tren yang bermanfaat buat aku juga gitu. Kayak misalnya nggak cuma tren-tren metode tapi lebih kayak misalnya tren-tren ingredient. Misalnya contohnya niacinamide ya kan. Itu kan dari nama aja susah tuh disebutin ya kan. Betul betul betul. Ini kan baru-baru ya mas 2018 gitu ya dan niacinamide tuh. Nah sebelum itu kan kita nggak tahu ya. Maksudnya tahu cuman mungkin kalau mungkin yang bekerja dalam industri skincare mungkin tahu. Cuman kalau masyarakat umum kan baru tahu ya awal-awal itu gitu. Ternyata kita lebih tahu nih sekarang banyak yang mempopulerkan. Jadi oh ternyata manfaatnya banyak banget dan ternyata cocok sama aku nih. Jadi kayak jadi bisa jadi bahan pertimbangan kalau mau cari produk skincare nih kalau misalkan ada niacinamide nih cocok nih buat aku gitu. Terus ditambah kemarin juga yang baru-baru banget karena kita dikungkung lockdown COVID-19 orang jadi sering pake masker kan. Nah itu juga jadi jerawatan ya. Jadi jerawatan ya istilah maksna itu keluar. Tapi ya kita juga harus bisa memilah juga lah nggak semuanya cocok dan harus diikutin setiap keluar. Nah kalau mas Phil apa nih tren yang pernah diikutin ternyata waduh nggak bisa nih diterusin nggak cocok. Essence, essence. Oh essence. Jadi bukan lebih nggak cocok sih tapi lebih kayak ribet. Oh ribet. Ribet, ribet banget. Terlalu banyak step. Jadi lu abis cuci muka lu pake essence. Abis itu lu pake toner lagi. Iya. Tapi mungkin ada orang juga yang nggak menganggap itu ribet. Ya bebas aja sih sebenernya. Kalau aku tuh dulu pernah ngikutin kandungan pa-exfoliasi tuh ternyata nggak cuma pake scrub ya. Nah chemical exfoliant kan kayak AHBHA. Nah itu kan dulu lagi hype banget ya mas Phil ya. Dan gue juga bisa bilang produk L-seed itu salicylic acid 2% waktu gue keluar 2018. Mungkin bisa dibilang haum bisa menjadi salah satu yang paling awal-awal ngeluarin yang 2% itu sih ya. Iya. U.S. Ya The Ordinary lah. Ya. Yang ada serum salicylic acid 2%. Pada saat si haum keluar, si donary tuh udah nggak ngeluarin lagi tuh. Gue nggak tau discontinue atau gimana. Bukannya keluar karena si The Ordinary discontinue kita ngeluarin ya. Tapi gue lebih glad, wah ini salicylic acid ini memang secara datapun dalam kondisi 2% ini bisa menjawab nih permasalahan kulit yang kayak lu bilang eksfoliasi. Nggak hanya scrub doang tapi dari chemical exfoliant itu juga efeknya efektif juga gitu loh. Nah dulu tuh aku ngikutin tuh mas Phil apa namanya trend maksudnya wah bagus nih eksfoliasi pakai chemical exfoliant gitu cuman karena semangat banget ikutin trendnya jadi over eksfoliasi. Nah itu bisa. Nah itu tuh aku pakai masih kepikiran kalau semakin tinggi presentasinya tuh semakin bagus gitu. Sebenernya nggak apa-apa untuk presentasi tinggi pun maksimal cuman memang dilihat lagi formulanya apakah gentle atau enggak dan lain-lain gitu. Terus juga trend bahan natural. Itu juga. Mungkin ada ya beranggapan natural itu lebih baik. Tapi sebenernya juga dalam kandungan si natural ini itu juga banyak struktur kimia yang ngebentuk produknya ini. Dan kompleks juga struktur kimianya gitu loh. Jadi nggak semata-mata natural ya sifatnya ya natural atau apalagi dalam ekstrak ya. Banyak banget struktur kimia yang kompleks. Dan juga ada juga yang menganggap bahan kimia, chemical gitu berbahaya. Tapi sebenernya kalau memang digunakan sesuai cara pakainya, kondisi di dalam suatu produknya itu tepat sebenernya nggak ada masalah juga. Apalagi kan kita sudah ada badan Bepom ya mas ya. Nah badan Bepom. Itu mengatur segala macam yang harusnya kalau berbahaya nggak boleh diizinkan ya. Betul apalagi kalau kondisi kandungannya melebihi dengan standar dari Bepom ya. Bakalan nggak bisa dipasarkan juga. Terkadang di luar ini ada body shower itu bisa memakai BHA sampai 8% atau 9%. Itu di luar tuh. Tapi dengan mengikuti peraturan yang dibawam di sini nggak bisa lu pakai sebesar itu. Maksimal 2% ya. Iya maksimal 2% ya. Berarti ya kita harus ngikutin. Bisa ngejaga juga sebenarnya dari bahan kimia itu ya nggak semata-mata semuanya berbahaya. Tapi kalau memang kondisinya pas dengan lu cara pakainya mungkin bisa lebih baik juga gitu loh. Benar, benar. Juga tadi kita udah ngomongin soal metode ya yang jadi tren gitu. Masih banyak tentunya yang belum kita sebutin ya mas ya. Mungkin temen-temen juga bisa share nih pernah ngikutin tren apa aja sih gitu dan pengalamannya gimana gitu. Terus selain dari metode juga tadi ingredients ya. Salah satu yang tadi udah aku sebutin tuh nyacin emat tuh booming banget di tahun 2018-2019 gitu kan. Sebelum itu hyaluronic acid. Ingat nggak mas Phil? Mas Phil. Jadi tuh kayak hampir semua produk tuh ada hyaluronic acidnya gitu. Jadi ya bagus juga karena hyaluronic acid kan punya manfaat untuk melembabkan juga. Cuman tren tuh sebegitunya ya mempengaruhi formulasi produk yang ada di pasaran. Dan juga ada banyak juga sih baku ciol. Baku ciol tuh juga booming banget karena dia diklaim sebagai alternatif retinol gitu ya. Cuman mungkin kita juga harus lebih pinter lagi ya memilih-milih dan melihat informasi yang ada di pasaran gitu. Terus ada juga blue light ya. Nah blue light protection. Kita ngomongin sunscreen ya kan. Sunscreen tuh sebenarnya basic skincare yang memang penting banget dipakai semua orang. Cuman pentingnya pemakaian skincare nih kayaknya juga terlambat ya mas informasinya ya. Awarenessnya ya. Kita udah pernah sharing juga tuh waktu episode anti-aging kalau nggak salah. Kita tuh baru start pakai sunscreen tuh umur berapa gitu kan ya mas. Telat banget gitu cuman yaudahlah nggak apa-apa daripada nggak sama sekali gitu. Nah sekarang dengan naiknya awareness itu orang-orang udah pada tahu pakai sunscreen itu sepenting itu. Jadi banyak nih pilihan produk yang ada di pasaran sekarang. Nah itu apa namanya klaim-klaim yang dipasarkan juga beragam ya mas Phil ya. Nah itu dia balik lagi nih kalau dari sisi haum ya gue melihatnya ingin mengunggulkan sebenarnya sebuah inovasi sih. Benar. Inovasi bentuk. Inovasi kan bisa bermacam-macam ya. Reflect dari SKU yang ada misalnya ini sunscreen nih. Sunscreen penting. Tapi kan semua bentuk sediaan rata-rata sama nih. Kuit. Krim. Krim semuanya. Nah inovasi dari haum itu bentuknya stick. Yap. Dan finishnya juga berbeda juga dari yang lainnya matte. Dan itu kan salah satu inovasi. Yap. Kita nggak tahu juga apa bakalan menjadi trend juga. Itulah inovasi ya yang gue pengen ditekankan di haum. Dan dulu itu 2018 kan sempat booming juga tuh eranya aloe vera gel. Ingat kan semua orang pakai semua produk. Sekarang jaman aku SMA deh. SMA ya? SMA itu apa? Jelah gue tua banget banget. Iya kan semua produk ada aloe vera bentuknya gel. Sampai kemasan mau dibikin kayak bentuknya lidah buaya banget. Ada kan? Oh iya ada ada ada. Bentuknya pengen bentuk lidah buaya banget. Itu kan sebenarnya salah satu, salah satu trend. Nah haum ini menjawab dalam aloe vera ini kenapa nggak kita ada salah satu bahan aktif yang. Mengandung aloe vera. Iya. Tapi kita tambahkan nih aktif ingredientnya pakai niacinamide. Iya. 10%. Nah itu sih salah satu inovasi juga dong. Teksturnya sebenarnya mirip ya. Maksudnya gel, hydrating gel. Jadi nggak hanya aloe veranya aja yang dapat. Tapi salah satu inovasinya itu adalah niacinamide 10%. Iya. Produknya adalah alusit ya. Alusit. Kalau yang kepo. Iya jadi harus bisa jalan berbarengan lah. Trend dan inovasi itu harus bisa jalan berbarengan. Oke. Iya. Kira-kira gitu sharing-sharing kita tentang skincare trend yang mungkin belum semua ke cover. Tapi bisa kita lanjutin diskusinya via komen juga. Yang gak sepaham dengan kita ya gak ada masalah gitu. Gak apa-apa banget. Karena kan orang berbeda-beda ya. Iya based on experience masing-masing. Oke kalau kayak gitu kita udahin dulu nih sesi kali ini. Kita mau lanjut konten selanjutnya nanti bisa di komen kalau mau ada yang mau dibahas. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.